Hai 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 assalamualaikum sahabat teteh Sahabat teteh pagi ini teteh akan berolahraga Berolahraga sambil berkeliling Indonesia Tapi disini teteh hanya cukup dengan sehari saja berkeliling di Indonesia Karena berkeliling di Indonesia hanya di taman Indonesia Di sini disediakan penyemprotan list Karena taman mini ini baru lagi dibuka setelah pasca PSBB di daerah DKI Jakarta Dan disini pagi ini banyak warga berolahraga menuju taman mini Indonesia Indah Sebelum masuk bahan taman mini kita dicek suhu tubuh dan tentunya saja kita harus membayarkan tiket Seharga yang sudah ditentukan Itu banyak-banyak ya pengunjung taman mini Indonesia Indah ini padahal ini masih pagi Masih jam 6.30 Tapi didominasinya sama warga yang olahraga Terutama menggunakan sepeda seperti teteh Disini kita selalu menjaga protokol kesehatan ya sahabat Antri dulu ya Antri dan tetap jaga jarang Setelah tiket dibeli kita mulai masuk Dan di gerbang sini di awal masuk kita sudah disediakan banyak banget tempat bercuci tangan Karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Sahabat teteh disini masih sepi ya Masih belum terlihat kendaraan bermotor disini Disini lebih banyak orang yang berorahraga terutama menggunakan sepeda Seperti teteh Karena mungkin kalau pagi-pagi ini yang datang kesini hanya orang-orang dekat Taman mini saja ya Belum dari wilayah-wilayah yang jauh Oke sahabat teteh sekarang teteh sudah ada di depan taman burung Disini mulai terlihat ramai Karena sudah mulai terlihat banyak yang berlalu-lalang Dan di pojok sana ada tempat berjualan Berjualan seperti makanan, tanya, dan lain-lain Dan kita akan melakukan boys lagi berkeliling di taman mini Indonesia indah ini Sahabat teteh sekarang teteh ada di rumah gadang Yang berasal dari Sumatera Barat Teteh kesini Seperti inilah suasana pagi di Angkinan Sumatera Barat Di rumah gadang ya Disini tapi masih tutup Jadi kita belum bisa melihat ke dalam Biasanya sih dibuka ke dalam Tapi ini karena masih pagi Jadi masih ditutup Dan disini juga masih lebih banyak orang-orang yang berolahraga disini ya Kita lihat kesebelah sana Masih banyak juga orang-orang bersuapoto Untuk berolahraga Ada bukti sih Ada bukti sih Ibu Terima kasih 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 budaya Tiongkok ada apa aja disini kita lihat ya karena disini juga masih pagi emang rencananya teteh disini itu untuk berolahraga jadi datangnya lebih pagi mungkin untuk yang penghujung umum belum pada datang ini dia gerbangnya taman budaya Tiongkok, Indonesia kita masuk ke dalam ya disini seperti ini kalau pagi-pagi ini emang banyak yang berolahraga apalagi ini di hari minggu seperti ini punya ini aja kali ya oh di bawah sana masih ada tempat taman budaya Tiongkoknya oh seperti ini di bawah ada tangga-tangga apakah disini seperti di piongkok datang di bawah Tadi salah jalannya harusnya ke sana ya Apa kita namanya? Allah muda selamat menikmati selamat menikmati disana ada permainan untuk bermain anak selamat menikmati harga sewa kostum mulai dari Rp10.000 sampai Rp100.000 kostum dari Tiongkok ya wisata budaya warga Cirebon hanya ini aja yang ada di teman budaya Tiongkok disini emang karena hari minggu terus masih pagi juga jadi banyak banget yang berorah raga terutama berorah raga sepeda ada juga yang jogging disini tapi kalau pagi-pagi emang banyaknya yang berorah raga ya ini dia kita udah sampai lagi ke gerbang Taman Budaya Tiongkok Indonesia kita sekarang ada di Sulawesi kita sekarang ada di Sulawesi Tenggara ini adalah rumah adatnya seperti ini nggak tahu ini udah boleh masuk apa belum masih sepi ya disini ya ini rumah panggungnya nggak kelihatan kalau dari dekat ya bentuknya tapi panggung bentuknya disini sangat asri banget seperti ini rumah adat Sulawesi Tenggara tadi ya kita belum bisa naik ke atas ya biasanya ini dibuka mungkin karena ini masih pagi jadi ditutup tangga ke atasnya biasanya sini dibuka ini masih di daerah Sulawesi Sulawesi Tenggara disini masih sapi masih pada ditutup karena masih pagi masih pagi ini kita masih ada di bawahnya ya lantai bawah dan bentuk rumahnya kalau dari jauh akan terlihat seperti ini mundur mundur terus biar kelihatan atau nampak dari jauh bentuk rumahnya rumah adatnya ini bentuk rumah adat Sulawesi Tenggara seperti ini seperti ini pokoknya kita kita pagi hari ini akan keliling Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah dan sekarang kita ada di Sulawesi Tenggara bentuk rumah adatnya seperti ini disini masih sepit sama pengunjung karena masih pagi di bawah juga ada lantai kaca yang harusnya ini kolam ya tapi airnya masih airnya kering ya jadi gak terlihat bawahnya airnya ada lantai-lantai kaca disini kolamnya kering jadi gak gak ada ikannya no harusnya disini ada airnya tapi kering seperti ini di Sulawesi Tenggara yang masih tutup ya kita gak bisa ke atas gak bisa review di dalamnya biasanya dibuka karena ini masih terlalu pagi jadi masih tutup jadi kita hanya bisa keliling-keliling di sini aja di bawah aja ini juga termasuk rumah adatnya kalau untuk namanya aku lupa ya namanya apa rumah adat Sulawesi Tenggara ini tangga menuju ke atas dan pintunya masih ditutup kita coba ke provinsi lain ya apa masih ditutup mata sudah buka hai sekarang ada di Sulawesi Selatan ada apa aja di Sulawesi Selatan kita lihat ke dalam ya ini rumah adat dari Sulawesi Selatan di depan rumahnya ada kepala kerbau ya ada kepala kerbau seperti ini dan kita akan keliling di wilayah Sulawesi Selatan di sini juga ada perahu kurang paham ya ini perahu itu apa melambangkan di daerah Sulawesi itu emang banyak nelayan apa sejarahnya gimana cuma di sini juga ada patung-patung kerbau ya ini rumah-rumahnya rumah dari Sulawesi Selatan tadi ya sama ya di sini juga masih sepi masih pada ditutup belum bisa masuk ke dalam rumahnya karena masih pagi masih pagi jadi pengunjung juga belum banyak yang datang di sana juga ada yang jualan rumahnya panggung-panggung gitu ya di sini juga ada ini semua bukan beda wilayah seperti ini di Sulawesi Selatan ini patung babi ya babi ya selamat menikmati selamat menikmati ini ini kita lihat Sulawesi Selatan dari arah yang lain dari pintu gerbang yang satunya lagi tadi kita bagian depan ini juga ada pintu gerbang dari arah yang lain kita lihat ke sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini di sini juga ada kereta ya untuk wahana kereta jadi kita bisa naik kereta tapi tiketnya kita gak tahu berapa kita sekarang ada di Anjunan Nusa Tenggara Timur seperti ini tapi kita belum sempat ke dalam nanti ya kita ke dalam lanjut lanjut lagi perjalanan sekarang ada di Nusa Tenggara Timur Anjunan NTT yang identik dengan Komodo makanya kita disambut dengan dua Komodo di gerbang kita lihat ke dalam ada apa kita lihat sebentar saja disini ada rumah adat atau rumah apalah gak tahu disini seperti ini seperti ini di Anjunan NTT di Anjunan NTT kita seperti ini dan disana juga ada rumah yang depannya banyak dengan kepala atau tanduk kerbau kerbau ya apa banteng masa banteng kerbau kali ya karena di Indonesia jarang juga banteng disana ada pakaian-pakaian pakaian-pakaian adat yang ada di NTT ini rumah adat seperti ini di NTT seperti ini disini disini juga kita bisa lihat ke atas di atas ada bangunan-bangunan ini apa ya kita lihat saja karena Teteh juga gak tahu ya ini apa cuma seperti inilah kurang lebih yang ada di Anjunan NTT ini rumah adatnya kali ya mungkin ini harusnya dari jerami apa dari apa cuma ini dari beton dalamnya seperti itu kosong saja dalamnya ada tiang seperti ini di Anjunan NTT kita lihat lagi ke Anjunan yang lain yang ada di Taman ini karena masih banyak Anjunan-Anjunan yang belum kita lihat karena banyak banget provinsi yang ada di Indonesia jadi mungkin hanya beberapa Anjunan saja yang bisa Teteh kunjungi seperti ini kita lihat lagi ke Anjunan yang lainnya sekarang Teteh ada di Bengkulu Kepulauan Bengkulu atau di Anjunan Bengkulu seperti ini rumah adatnya disana juga ada orang yang lagi berwisata ini rumah-rumah adat yang ada di Bengkulu kita kita lihat lebih dekat rumah adat Bengkulu seperti apa ini rumah-rumah adatnya tapi sama ya masih ditutup enggak dibuka ini enggak dibuka enggak tahu karena emang masih pagi atau emang karena ada wabah corona jadi kita enggak tahu ya jadi kita hanya bisa main di peratarannya saja biasanya kita bisa masuk ke dalam melihat-lihat di dalamnya ada apa tapi kali ini kita hanya bisa melihat di bawah ini kantor ini kantornya kita lihat dari sini seperti ini di daerah Bengkulu mungkin ini ya seperti ini rumah-rumah adatnya di sana ada orang yang lagi makan enggak tahu dari mana mungkin dia lagi berwisata di sini kita lihat dari sini masih banyak rumah-rumah adat yang belum kita kunjungin pokoknya hari ini kita akan keliling Indonesia di Taman Mini ya karena kalau keliling Indonesia beneran butuh dana juga ya kalau di sini karena dekat kita sambil olahraga tapi di sini juga mewakili provinsi-provinsi yang ada di Indonesia seperti ini di sana ada apa kita lihat ya ini kayaknya tempat pertemuan mungkin kalau mungkin ada kayak persatuan sukunya ya kalau di sini ini tempat pertemuannya untuk menggelar keseniannya di sini semacam aulanya di sini seperti ini 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 dia wilayah Bengkulu kita lihat ke wilayah-wilayah lain ke anjunan lain ke provinsi-provinsi lain tapi kita masih di Taman Mini Indonesia Indah ya ini masih di Bengkulu kita lihat ada apakah di dalam apa sudah dibuka ini dia ini ada kerajinan tangan buka 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 sepatu ya ini bagian dari Kabupaten Muka-Muka ini dari Kabupaten Kukulu Selatan Seperti ini di dalamnya di sini baju-baju adat dari wilayah Maluku begitu banyak ragam seni budaya pakaian adat segala macam dari wilayah Indonesia dan ini mewakili Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu kita lihat lebih dekat seperti inilah disini juga ada alat-alat musik dari Kabupaten Bengkulu alat-alat musik tradisional kita lihat ke bagian sisi lain kebetulan di Bengkulu ini ada yang dibuka jadi kita bisa leluasa masuk ke dalamnya ya ini dari Kabupaten mananya tidak ada keterangannya Ternyata dari Kepulauan Maluku saja banyak banyak teragam nya ini ada Kabupaten Bungkulu Lembang Lempong Bungkulu Lempong Bungkulu ini baju ada apa baju pengantinnya oh ini baju baju pengantinnya ini ternyata baju baju pengantin dari Kabupaten yang ada di Bengkulu tadi kita sudah keliling semuanya kita akan ke tempat lain demikian lipetan kita dari Kepulauan Bengkulu kita menuju ke anjunan lain supaya pengetahuan kita tentang budaya yang ada di Indonesia semakin banyak ya kita ketemu lagi sama kereta yang tadi ya ini keretanya keliling di Taman Mini Indonesia Indah dan kita akan lanjut ke anjunan lain anjunan lain yang ada di Taman Mini kita kesini pakai sepeda jadi agak ribet ya emang niatnya juga kita berolahraja setelah dari Kabupaten Bengkulu Kabupaten salah ya Provinsi Bengkulu maksudnya kita akan masuk ke wilayah mana lagi ya tadi Bali depannya mana ya danau ini apa ini rumah apa selamat datang di anjunan Sumatera Selatan kita sekarang ada di Sumatera Selatan dan disini juga ada tempat cuci tangan karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan karena kita harus sering cuci tangan disini ada airnya ada disini disediakan banyak tempat tempat cuci tangan dan seperti ini rumahnya dari Sumatera Selatan rumah adat Sumatera Selatan kita lihat lebih dekat karena kalau ini Sumatera Selatan kayaknya masih ditutup kita belum bisa masuk ke dalamnya jadi kita hanya bisa melihat dari luar saja Sumatera Selatan rumahnya panggung seperti ini rumah adat dari Sumatera Selatan kita hanya bisa melihat dari luar saja tidak bisa masuk ke dalam masih ditutup juga kita lihat lebih dekat saja seperti ini rumah adat Sumatera Selatan dan ternyata masih ditutup kita tidak bisa masuk ke dalamnya jadi kita tidak tahu di dalamnya seperti apa tapi Sumatera Selatan ini banyak ukiran-ukiran di dinding rumahnya sini ukirannya bagus ukiran-ukirannya bagus kita lihat ke samping ke sebelah sini di sini masih ada apakah ada apakah di sini kita lihat itu rumah adat apa ya kadang kan ini bertetanggaan jadi kita tidak tahu di sebelah oh di belakangnya juga masih ada rumah adat tidak tahu ini rumah utama apa masih nyambung oh ternyata ini masih nyambung cuma sayang saja kita tidak bisa masuk ke dalamnya di dalamnya ada apa kita tidak bisa review karena memang masih ditutup next kalau kita ke sini lagi dan kita bisa review seperti apa di dalamnya di Sumatera Selatan di Indonesia banyak rumah-rumah adat yang belum kita ketahui bahkan kita kita lanjut ke provinsi berikutnya ya kita sekarang ada di Sulawesi Utara kita akan coba masuk ke dalamnya ada apa di Anjunan Sulawesi Utara ini kita dulu ya banyak kendaraan mau nyebrangnya kita harus hati-hati juga kita lihat seperti apa dari gerbang kita disuguhkan dengan patung yang berdiri tegak di sana mengacungkan pedang berpakaian merah dan kanan kirinya terdapat banyak patung juga seperti ini seperti ini ya ini gak tahu untuk melambangkan apa apakah ini kebudayaan kebudayaan yang ada di sini patung-patung berpakaian merah kanan kirinya seperti ini dan ada satu patung di depan kalau disini sudah gak menggunakan kayu lagi ya mungkin karena pernah rusak jadi diganti tiang-tiangnya sama tiang-tiang beton disini sepi juga ya sepi dari pengunjung cuma ada beberapa orang saja disana seperti inilah kurang lebih rumah adat yang gak ada disini sepi ya kita balik lagi aja kita review anjunan provinsi lain semoga tambah lagi pengetahuan kita ini patung-patungnya yang tadi ya kita lihat dan kita akan review lagi keanjunan yang lain yang ada di Taman Mini Indonesia Indah kita kita lihat sekali lagi nampak depannya seperti ini banyak patung-patung dan selampai ketemu lagi di anjunan lain sekarang ada di anjunan pemerintahan Aceh, tapi gerbangnya ditutup di gerbang utamanya kali ya ini disini ditutup mungkin di bagian depannya harus muter ke depan pintu depan kali banyak yang masuk banyak yang masuk tapi pintunya pintu depan sekarang kita ada di anjunan Bali Bali dan seperti apa di dalamnya kalau kita masuk anjunan Bali nuansanya emang sudah Bali banget ya disini di gerbang kita disambut dengan disini kita di anjunan Bali masuk anjunan Bali sudah terasa banget nuansa Balinya kita serasa ada di Bali dan disini setiap anjunan disediakan tempat tempat cuci tangan seperti ini terdengar suara musik Bali juga disini ya serasa di Bali memang kalau disini kita karena semua arsitekturnya Bali banget ditambah dengan alunan musik khas Bali kita serasa ada di Bali ya musiknya sangat indah musik Bali ya terus ditambah disini nuansanya sangat asri banget jadi serasa di Bali benar-benar ya padahal kita hanya ada di taman mini Indonesia indah saja di anjunan Bali seperti ini kita akan terus berkeliling berkeliling di sekitar anjunan Bali disini juga sepi ya karena mungkin masih pagi juga terus ini juga kan baru dibuka dari PSBB enak banget disini ya diiringi musik gemelan Bali bali lojo bali lojo itu tempat apa kurang tahu ya disini juga ada persembahan ada persembahan seperti di tempat-tempat lain disana juga ada persembahan disini yang ditambah tak di ke tempat tak tempat kita masih di Anjunan Bali dan ini udah mau masuk pintu gerbang ini gerbang arah keluar tadi ya seperti inilah yang ada di Anjunan Bali disini ada alat-alat musik yang digunakan alat-alat musik dari Provinsi Bali silau ya dari kaca seperti itu alat-alat gambelan Bali dan kita akan keluar menuju ke provinsi-provinsi lain atau anjunan-anjunan lain yang ada di Taman Mini Indonesia Indah boleh Pak boleh ambil gambar ya Pak boleh ini karya seni perenak-perenik perenak-perenik dari Bali perenak-perenik dari Bali banyak banget emang Bali itu terkenal sama perenak-perenik seninya itu ya Pak ini dari Bali bagian mana aja Pak di Sukawati di Sukawati di Barong barongan ini untuk kesenian apa Pak kesenian Bali juga Bali juga maksudnya untuk acara apa untuk acara pentas-pentas bisa untuk melawan juga bisa itu kan karena alatnya belum di ini lagi dibutulin ini seperti ini makasih Pak makasih Pak makasih Pak dari sepatu Ibu sahabat teteh sekarang kita ada di Anjunan Jawa Barat selamat datang di Anjunan Jawa Barat kita sekarang ada di Anjunan Jawa Barat masih di Taman Mini Indonesia Indah seperti apa di dalamnya ada apa saja sekarang sini ya di dalam di dalam di mana di HP di HP kalau ini dipakai hai 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 di dalam terdiri soal gitu terkenalkan dulu Hai semuanya pindahkan dimana Pak di playstore Oh playstore Aduh Ibu penuh itu ya itunya ya ya udah ngerti nolak seperti ini yang ada di Anjunan Jawa Barat kita bisa lihat seperti ini Hai rumah adatnya ada di depan walea hai 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 ini kantin tapi kantinnya tutup Hai ini kita ada di Anjunan Jawa Barat Hai anjunannya sepi karena teman ini juga baru dibuka setelah masa PSBB Hai dan disini ada tempat pentas seni Hai tempat duduknya pun sudah disediakan Hai dan sudah dikasih jarak Hai enggak ada apa-apanya kan rumah adatnya cuma itu tuh jalannya mana Hai ini tempat pentas seni tapi tidak ada seni Tidak ada pertunjukan Hai Hai mimpi Hai Terima kasih. Seperti ini rumah adat dari Anjunan, Jawa Barat. Rumahnya juga panggung. Ternyata di Indonesia itu banyak rumah-rumah adat yang berbentuk panggung. Panggung seperti ini. Dan di sini juga berbatasan dengan danau. Danau yang indah. Luas danau yang tadi sempat kita lihat dari ujung sana. Ini dari sisi sebelah sininya. Dan di sini sudah pintu parkir. Sudah sini sepeda. Sini sepeda kita. Belok sini. Sudah segini saja. Sudah segini saja. Segini saja dari Anjunan, Jawa Barat. Karena tidak bisa masuk review untuk review ke dalam. Sekarang kita ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Tangganya ada ukir-ukirannya. Kita lihat lagi ke sebelah dalam. Ada apa? Ini boleh masuk atau tidak ya? Coba lihat di sini apa tulisannya. Anjunan, Kalimantan Timur. Di Taman Mini Indonesia Indah. Kita lihat ke dalam sini. Ini. Ini masih di Kalimantan Timur. Rumah adatnya seperti ini. Putus-putus. Di sini tempat seni. Ini juga. Kita masih di sini. Di Kalimantan Timur. Kita lihat lagi. ke tempat-tempat. Kita ada di wilayah Maluku atau Anjunan, Maluku. Seperti ini yang ada di Anjunan, Maluku. Di setiap Anjunan selalu disediakan tempat cuci tangan. Karena tetap ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Seperti ini rumah adat Maluku. Seperti di Anjunan-Anjunan tadi. Di sini juga tidak dibuka. Padahal biasanya dibuka. Kita bisa masuk ke dalam dan bisa melihat apa yang ada di dalam. Tapi kali ini tidak bisa. Mungkin karena ada COVID-19 itu ya. Seperti ini ya. Di sini juga ada patung. Rumah adat Maluku. Seperti ini. Ini tampak dari samping. Kita lihat dari tampak dari samping. Seperti ini. Dan ini juga termasuk wilayah Anjunan, Maluku. Kita lihat ke sebelah sana. Anjunan, Maluku. Di sini sepi banget ya. Tidak ada pengunjung. Seperti ini. Tiang-tiang rumahnya banyak ukiran. Di sini juga di pintu gerbang ada apa sih nih? Kulit kerang ya. Ceritanya kulit kerang. Apa kerang beneran? Ini kerang beneran apa cuma itu ya? Beneran. Ada kerang gede banget nih. Kulit kerang. Kita lihat dari dekat. Dan ini ukiran-ukiran yang ada di tiang. Seperti ini. Rumahnya juga panggung. Tapi ini mah bukan dari kayu ya. Mungkin ini udah direnovasi kali ya. Masalahnya rumah-rumah adat yang lain itu dari kayu. Cuma kalau ini kayaknya udah direnovasi. Jadi dari tembok atau dari betonan. Seperti ini ya. Betul. Kita tidak bisa masuk ke dalam. Dan kita coba ke tempat lain. Ke anjunan lain. Siapa tahu ada yang dibuka. Kita bisa masuk ke dalam. Kita bisa review. Apa aja yang ada di dalam. Seperti di rumah adat yang sebelumnya. Ada pakaian-pakaian adat. Atau pakaian pengantin. Tapi di sini nggak bisa dibuka. Yuk kita lihat lagi ke anjunan lain. Hai. Kita sekarang sudah sampai di Yogyakarta. Kita akan review ke dalamnya. Ada apa aja di dalam. Di wahana. Atau bukan di wahana sih. Di anjunan Yogyakarta. Di sini. Kita lihat. Seperti apa di dalamnya. Seperti inilah. Di anjunan Yogyakarta. Sudah seperti di Yogyakarta. Kita coba lihat dulu ke arah sebelah sini. Di sini ada patung. Dua patung besar. Apakah ini sudah mirip dengan Yogyakarta? Ini bangunan-bangunannya sih mirip sih. Mirip sama yang di Yogyakarta. Karena ini mewakili daerah Yogyakarta. Seperti inilah. Banyak orang yang beristirahat dari bersepeda. Karena banyak orang berolahraga sepeda di hari minggu ini. Kita akan lihat. Sampai ke belakangnya. Ada apa saja. Ada apa saja di sini. Di anjunan Yogyakarta. Seperti inilah bangunan-bangunan yang ada di anjunan Yogyakarta. Sudah serasa di Yogyakarta. Kita lihat lagi ke bagian sini. Lagunya juga sudah lagu Jawa. Di sini juga ada jualan makanan khas Yogyakarta. Kita lihat lagi ke sebelah sini. Ada apa saja. Ini masih bangunan-bangunan yang ada di anjunan Yogyakarta. Lumayan luas sih. Seperti ini masih kita telusuri terus. Semua anjunan yang bisa kita masukin. Tapi kayaknya tidak semua provinsi yang bisa tetep preview. Karena lumayan capek juga keliling-keliling Taman Winni. Apalagi kita ke sini menggunakan sepeda. Jadi lumayan harus menghemat energi untuk pulang dari Taman Winni ke rumah. Kita coba ke anjunan Yogyakarta. Kita coba ke anjunan lainnya. Di sini kita lihat. Seperti apa di dalamnya. Seperti inilah di anjunan Yogyakarta. Sudah seperti di Yogyakarta bukan? Kita coba lihat dulu ke arah sebelah sini. Di sini ada patung. Dua patung besar. Apakah ini sudah mirip dengan Yogyakarta? Ini bangunan-bangunannya sih mirip sih. Mirip sama yang di Yogyakarta. Karena ini mewakili daerah Yogyakarta. Seperti inilah. Banyak orang yang beristirahat dari bersepeda. Karena banyak orang bersepeda, berolahraga sepeda di hari minggu ini. Kita akan lihat. Sampai ke belakangnya. Ada apa saja. Ada apa saja di sini di anjunan Yogyakarta. Seperti inilah bangunan-bangunan yang ada di anjunan Yogyakarta. Sudah serasa di Yogyakarta. Sudah serasa di Yogyakarta. Sudah serasa di Yogyakarta. Kita lihat lagi ke bagian sini. Lagunya juga sudah lagu Jawa. Jawa. Sudah siap. di sini juga ada maka jualan makanan khas Jogja Godok ya di sana kita lihat lagi ke sebelah sini ada apa saja ini masih bangunan-bangunan yang ada di Anjunan Yogyakarta lumayan luas sih seperti ini masih kita telusuri terus semua Anjunan yang bisa kita masukin tapi kayaknya tidak semua provinsi yang bisa teteh preview karena lumayan capek juga keliling-keliling Taman Winni apalagi kita ke sini menggunakan sepeda jadi lumayan harus menghemat energi untuk pulang dari Taman Winni ke rumah ya kita coba ke Anjunan lain ya sekarang kita ada di Anjunan Jawa Timur dan kita akan melihat di dalamnya seperti apa ada apa saja di sini adalah Anjunan Jawa Timur di sini ada candi candi ya atau apa ya sepertinya candi deh dan di sebelah kiri di sini ada patung garapan sapi seperti ini kita akan lihat lagi ke dalam kita lihat ke dalam seperti apa yang ada di dalam ini situasi atau suasana yang ada di Anjunan Jawa Timur di sini ada relip-relip dari relip tentang perjuangan ya di sini ada tempat pentas seni Jawa Timur disini juga tempat pentas seni untuk jawa timur ada alat-alat musik juga kita coba lihat ke tempat sini ini juga masih bagian dari mana ini sudah beda wilayah bukan jawa timur di atas coba lihat saja ke atas ya apakah ini termasuk dari wilayahnya Anjunan Jawa Timur oh iya ini masih termasuk dari wilayah Anjunan Anjunan Jawa Timur seperti ini rumah-rumah adatnya kali ya tuh kita lihat sampai ke depan sana sampai ke depan sini kita masih menjelajahi Anjunan Jawa Timur yang ada di Taman Mini Indonesia Indah disini ada burung rumahnya pendek ya seperti ini ini kita masih di Anjunan Jawa Timur masih keliling-keliling di Anjunan Jawa Timur masih keliling-keliling di Anjunan Jawa Timur kita tidak bisa masuk ke dalam-dalamnya seperti ini kita lihat lagi ke tempat lain masih di Anjunan Jawa Timur masih di Anjunan Jawa Timur ini makanan khas Jawa Timur ujak cingur nasi rawan tahu campur nasi pecel katanya ya kita coba lihat lagi ke Anjunan lain yang masih banyak sih yang belum kita kunjungin di Taman Mini ini karena waktunya juga kayaknya kurang cukup ya untuk memutar-mutar disini disana ada kereta gantung lewat kita coba ke Anjunan lain ya sahabat tetes sekarang kita ada di Anjunan Jawa Tengah kita lihat ke dalam ada apa di Anjunan Jawa Tengah seperti apakah disini tetap disini disediakan tempat cuci tangan kita akan lihat ada apa di Anjunan Jawa Tengah di Anjunan Jawa Tengah disini ada tersedia makanan atau jajanan ada Dawat Ayu dan tempe menduan dan lain-lain oh ternyata disana gak boleh masuk disana ditutup ya sahabat ditutup gak boleh lewat kita cuma bisa lihat disini saja cuma bisa lihat disini saja cuma ngintip dari kejauhan saja karena ditutup bentar ya no ditutup ya sahabat tetes kita gak boleh masuk ke sana kita lihat dari kejauhan saja kurang lebih seperti ini yang ada di Anjunan Jawa Tengah ini ada candi ya miniatur candi kita sayang ya gak bisa masuk ini karena ada COVID-19 juga ya jadi banyak wahana yang ditutup yang bisa cuma bisa dilihat dari kejauhan saja jadi kita udah selesai kita pulang saja karena tidak semua Anjunan buka juga kita akan pulang kita sekarang ada di Sumatera Utara kita lihat ke dalam ada apa di Sumatera Utara rumah adat yang ada di Sumatera Utara adalah seperti ini Sumatera Utara seperti ini ya kita lihat ke sebelah kanan dulu atau ke sebelah kiri dulu ya kita coba ke sebelah kiri dulu di sebelah kiri kita lihat seperti apa dibuka apa enggak wah ternyata masih tutup gak bisa belum bisa masuk ya disini ditutup kita coba keliling-keliling di Sumatera Utara Sumatera Utara seperti ini seperti ini cuma sayang Teteh gak bisa ngejelasin ini ya bangunan apa fungsinya apa karena Teteh juga tidak mengetahui kurang paham daripada memberikan informasi yang salah mendingan Teteh gak kasih tahu apa-apa ya disini Teteh hanya melihat rumah bentuk rumah adatnya yang ada di Sumatera Utara mungkin ini dari berbagai provinsi apa bukan provinsi mungkin ini dari berbagai kabupatennya yang ada di Sumatera Utara karena di Sumatera Utara setiap kabupaten juga memiliki budayanya yang berbeda juga enggak makasih Pak makasih Pak makasih Pak galeri cuma sayang benar kita tidak bisa mereview ke dalamnya karena masih ditutup ini seperti ini nampak dari jauhnya rumah adat yang ada di Sumatera Utara rumah adat Sumatera Utara seperti ini masih banyak wilayah-wilayah lain yang ada di sini atau anjunan yang ada di Taman Mini ini yang belum teteh masukin enggak tahu cukup enggak apa waktunya karena ini juga sudah mulai siang cuma kita hanya bisa melihat-lihat di sekitarnya saja tidak bisa masuk ke dalam ya coba kita lihat keanjunan lainnya siapa tahu ada yang dibuka seperti di bagian yang tadi nah sahabat teteh sekarang teteh lagi mampir di bazar yang ada di Taman Mini di bazar ini banyak yang menjual makanan jadi disini banyak stun-stun makanan ada juga pakaian tupperware dan lain-lain sebelum kita lanjutkan untuk melihat keanjunan lain yang ada di Taman Mini kita mampir disini untuk sarapan dulu ya tapi kita sekarang lagi milih-milih dulu makanan apa yang kira-kiranya enak kalian bisa milih sesuai selera disini ya karena banyak banget pilihannya tapi jangan sampai lupa tetap harus dibayar ya karena disini tidak gratis makanannya disini ada nasi uduk gorengan bubur dan lain-lain ini ada nasi gudek pokoknya disini kalian bisa bebas milih sesuai serera karena disini juga banyak pilihan terus dari segi minuman minuman juga banyak yang disajikan jadi kalau kalian berolahraga kesini atau berkunjung ke taman mini jangan khawatir karena banyak yang berjualan seperti ini ya ada pecel ini ada sosis bakar macam-macam deh kalian tuh lihat banyak banget kan ayo dipilih dipilih kita pilih mana makanan yang enak buat kita ada dimsam ada minuman juga ayo kita cari lagi ke tempat yang lainnya dan disini ada pakaian-pakaian ya kita lihat dulu yuk ство tempat sahabat tete setelah di sisi sebelah sana banyak yang menjual makanan dan di sisi sebelah sini banyaknya yang berjual pakaian ada pakaian wanita, pakaian laki-laki pakaian olahraga, semua ada banyak, tinggal pilih apa yang kita suka seperti ini ya boleh kalian belanja sesukanya ya sahabat tete, kita kembali lagi ke Anjunan Sumatera Barat dan sekarang disini ada yang sudah dibuka nanti kita akan lihat ke dalam seperti apa yang ada di dalam dan kita akan lihat-lihat ya ke dalam ruangan rumah adat Sumatera Barat iya mau lihat tadi kesini masih pagi banget masih tutup, sekarang udah buka boleh ambil gambar? boleh, tapi isi buku tanggalnya silahkan isi buku tanggalnya boleh boleh tanggal masuk masuk ini pakaian adat atau pakaian penghubung kita sekarang ada di Sumatera Sumatera Selatan loh salah kita masih ada di Sumatera Barat Sumatera Selatan tadi ya ini sekarang kita ada di Sumatera Selatan aduh kita sekarang ada di rumah adat Sumatera Barat dan ini adalah pakaian-pakaian adat atau pakaian-pakaian penghantin yang ada di Sumatera Barat seperti ini silau ya ada cahaya seperti ini mewah banget ya bagus ya ini ada kamar ini masih pakaian-pakaian adat yang ada di Sumatera Barat kita masih motor-motor di sini dan di sini juga banyak banget ini ada peta Petra Sumatera Barat di sini juga ada piagam 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 ini apa sih oh perkakas sih alat-alat 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 itu ya kayak rumah tangga gitu ya ini ya setrikaan jaman dulu setrikaan jaman dulu terus alat-alat yang digunakan dari masa ke masa ini juga ada alat mustik dari Sumatera Barat ini apa nih ini senjata atau apa ya ini sewa baju 10.000 iya nanti pak iya alat musik tradisional talempong ini alat musik dari Sumatera Barat namanya talempong mirip gambelan ya kalau di daerah Jawa terus ini koilan apa sih disini kita bisa menyewa pakaian adat dan kita bisa berfoto-foto disana di luar juga masih bisa kita berfoto disini ada piring-piring dari masa lalu ya piringnya bagus banget piring keramik alat-alat dari jaman dulu itu memang itu penggemar sahabat tetes sekarang tetes ada di di danau ya ini danau yang ada di taman mini seperti ini ini merupakan tempat salah satu tempat favorit keluarga juga karena disini banyak orang-orang yang bermain perahu bebek dan danau nya juga lumayan luas sampai ke ujung sono disini lumayan rame dan sebelah sana juga masih ada banyak orang-orang berjualan tete disini kesini menggunakan sepeda ya tete menggunakan sepeda aja kesininya di danau banyak yang menggunakan perahu bebek sahabat tete ternyata tete sudah lelah banget jadi tete putuskan hari sekarang tete akan pulang menuju rumah dan mohon maaf karena tidak semua ajunan yang ada di taman mini provinsi-provinsi tertentu tidak dapat ditayangkan sama tete karena faktor waktunya juga tidak mencukupi assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.